untuk kode-kodenya seperti yang saya sebutkan tadi untuk yang KDN seperti apa tadi kemudian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya mungkin di channel lagi selamat sore selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugini Channel oke di sore ini kita akan sharing dan pastinya juga belum pernah dibahas oleh mana-mana youtuber di dalam video ini konten spesial yang pastinya juga sahabat bisa membuktikan dengan sendiri di saat ini sahabat memegang permit jenis kategori apa karena sebelum ini kerajaan Malaysia juga memberikan beberapa program untuk sahabat-sahabat yang ingin bekerja di Malaysia di antara salah satunya adalah yang masuk melalui kota KDN kemudian yang rehiring kemudian yang 6P kemudian yang bekerja di sektor pembantu rumah dan juga di saat ini ada yang mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja karena di setiap permit yang telah dikeluarkan sesuai dengan programnya masing-masing di situ mempunyai kode referensi yang berbeda jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info-info seputar punya TKI pastinya jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang dan untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih oke kita masuk saja ke sharingnya kita disini memulai untuk yang program rehiring karena sebelum-sebelum ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang request mas tolong dong di review ataupun diberi informasi berkaitan bagaimana cara membedakan permit rehiring tara yang paling mudah yaitu sahabat bisa melihat di referensi nomor nah disitu silahkan dilihat kalau ada kdn slash bmr kemudian nomor rujukan ataupun kdn slash bmr ataupun juga kdn slash imr itu adalah permit rehiring oke sudah sangat telah jelas berkaitan permit rehiring kemudian kita melanjutkan ke permit yang pembantu rumah nah untuk pembantu rumah ini referensi nomornya itu pun tidak sama untuk yang pembantu rumah ini selalunya adalah PRA garis miring kemudian EPRA ataupun juga BPR garis miring EPRA itu untuk yang kode referensi permit sesuai di sektor pembantu rumah oke kemudian kita lanjutkan untuk yang 6P nah ini 6P banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bertanya untuk referensinya adalah kdn kemudian garis miring 6P kemudian nomor referensi itu untuk yang sebelumnya sahabat sudah membuat permit kerja di 6P dan untuk yang selanjutnya yaitu kuota kdn yang sebelum ini melalui calling visa disitu untuk referensinya adalah kdn garis miring nomor rujukan ataupun juga FWCMS nomor rujukan untuk sahabat yang memegang permit calling visa silahkan dibuktikan dan silahkan dilihat nomor referensinya pastinya adalah kdn garis miring ataupun FWCMS itu untuk yang kuota kdn dan untuk yang terakhir yaitu yang di saat ini ada program rekalibrasi tenaga kerja untuk kode referensinya adalah yaitu kdn garis miring RTK itu untuk sahabat-sahabat yang di saat ini sudah mendapatkan stiker yang sebelumnya sudah mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja jadi sebelum ini ada 4 tapi di saat ini ada penambahan yaitu program rekalibrasi tenaga kerja untuk kode-kodenya seperti yang saya sebutkan tadi untuk yang kdn seperti apa tadi kemudian yang 6p kemudian yang rehiring yang pembantu rumah yang rekalibrasi tenaga kerja oke itu dulu untuk sharing sore ini semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat pastinya untuk sahabat yang memegang permit silahkan dilihat kode-nya sahabat apa yang didapat saat ini akhir lukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat beristirahat salam PKS sukses bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati